Hai, tabe brai bro, tabe kali ini bunda kembali memberikan hiburan mengenai keputusan dan tindakan peace case di bulan Juni 2020 Seperti biasa ini hanya hiburan, karena ini hanya kartu brai bro, semua berpatokan kepada Tuhan yang maha asa Ini pilih-pilih kartu, satu, dua, silahkan dipilih kartunya ya, yang mana menurut kalian happy, silahkan dipilih Keputusan dan tindakan peace case maupun sedianya, tabe bunda langsung berdoa Ya bunda kasih semangat peace case, sudah siap memilih? Bunda langsung bacakan yang memilih di sebelah kirinya bunda Jangan lupa di like, komen, share juga channelnya bunda, semangat peace case Energi disini sepertinya peace case maupun sedia lagi banyak healing brai bro Lebih banyak ini sepertinya mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha asa Ya lebih banyak mereka intropeksi diri dibanding menyalakan Mungkin awalnya ini lebih banyak menyalakan pihak-pihak seperti itu Menyalakan pihak ketiga atau pasangan disini lebih banyak intropeksi diri Seperti itu kalau bunda rasakan energi disini Kita lihat keputusan siapanya ini Ya sepertinya mereka memutuskan untuk lebih banyak Sepertinya lebih banyak bermain di logika Kalau saat ini bunda rasakan masih logika bermain di logika ini Ya tetapi mereka sadari seperti itu keputusan mereka sebelumnya Berarti ini kalau bunda rasakan ini mungkin sebelumnya mereka memutuskan kalian secara tidak wajar Seperti itu ya karena disini pula ada energi negatif dan ada pihak ketiga yang mengendalikan siapapun pasangan kalian disini Jadi ini energi negatif yang awalnya Ini awalnya ya sebelum bulan Juni mengendalikan mereka Jadi apapun yang dikatakan pihak ketiga mereka terlalu mengikuti Tapi kalau saat ini mereka lebih banyak spiritual Lebih banyak memakai intuisi memutuskan Ya karena mereka mendapatkan ini Karena ini timbangan brae bro berarti ini karma Brae bro mereka sadari Dan disaat ini mereka lebih banyak seperti menabur buai karma Brae bro disini kondisi mereka hancur Mendapatkan keadilan dari alam semesta Seperti itu siapapun yang kalian ingin tahu Bisa saja peace case Brae bro disini mereka menjalani karma Sepertinya dari bulan April, Mei dan bulan Juni menjalani karma Kenapa mereka lebih banyak intropeksi diri Dan lebih banyak meminta pengampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa Seperti itu yang bunda rasakan Kalau ini bunda sedikit kutik pembicaraan mereka ya Siapapun kalian ingin tahu ya Keputusan peace case Sepertinya juga kalian stuck Kalian juga merasa bersalah Seperti itu di dalam hubungan ini Karena ada pihak ketiga brae bro Dan disini Sepertinya kedua belah pihak Kalian peace case maupun merekanya Mendapatkan tabur tuai karma disini Kalian jalani berdua Bukan hanya si dia nya Tetapi kalian juga peace case Seperti itu yang bunda rasakan Tetapi disini energi kalian berdua Sama-sama menyadari Akhirnya karma Ya sepertinya karma Aduh ini karma brae bro Ini kalau kalian tidak secepatnya Intropeksi diri Menyadari disini akan ada kehancuran Dalam hubungan kalian akan hancur total Tetapi kalau energi disini Bunda rasakan keputusan ini Memang betul-betul kalian akan putuskan di bulan Juni Secara memakai intuisi Seperti itu Karena disini juga ada Sudah diambang kehancuran Dalam pernikahan Seperti itu bunda rasakan Yang LDR Yang bertunangan Sudah hancur Tetapi ini Bila memakai intuisi Banyak mendekatkan diri Kepada Tuhan yang Maha Esa Akan dipulihkan kembali Dan ini masih berjalan karma Kalian ini Kita lihat Tindakan sidianya Ya mereka Akan Sepertinya meminta maaf Braibro Sepertinya hal kecil Sepertinya memberikan kejutan 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 begitu Dan meminta maaf Di energi di bagian sini Bila kalian dealing ya Dengan elemen tanah Capricorn Virgo Taurus Elemen udara Aquarius Gemini Libra Seperti itu yang menjalani karma Bisa saja Peace case Cancer Scorpio Disini ya Ya seperti itu Dari elemen api Tidak ada Braibro Disini ya Mungkin mereka sudah menyadari Dan sudah menjalani karma Dari bulan Januari Februari Maret Kalau dari elemen api Dan disini menjalani karma Seperti Bunda sampaikan tadi Elemen Air Peace case Cancer Scorpio Elemen tanah Elemen udara Dan disini mereka bertindak Untuk Meminta maaf Memberikan kejutan kecil Seperti itu Membuka komunikasi Awal baru lagi Braibro Iya Karena mereka Sepertinya Ingin Ini ingin bertindak Seperti itu Mereka bertindak Bagaimana Memutuskan Ini karena Sudah ada keputusan Berarti mereka bertindak Bagaimana hubungan kalian Apa yang harus diperbaiki Dan apa harus Diakhiri Seperti itu Pertemuan kalian Atau komunikasi kalian Iya Justru ini Mungkin Kalau sudah ada kata pisah Hubungan kalian Kembali dipulihkan Kembali kuat lagi Braibro Seperti kuda ini Kembali kuat lagi Hubungan kalian Semakin Kencang lagi Hubungan kalian ini Semakin Dieratkan Kalau Bunda Rasakan Tindakan Siapapun Kalian ingin tahu Dari elemen Air ini Peace case Cancer Scorpio Seperti itu Elemen udara Ini menabur tuai Karma Braibro Tindakan Peace case Kalian masih Ego Peace case Disini masih ego Kalian masih mempertahankan diri kalian Kenapa Masalah kalian belum ada berakhir Disini pula Peace case Menjalani Tabur tuai Braibro Seperti itu Tabur tuai Sesuaikan dengan kondisi kalian Alami Disini Inti dari cerita ini Karma Jadi Bila kalian tidak menyadari Karma Dan selalu menyalakan Fihak ketiga Atau pasangan Atau siapapun Kalian juga Sampai saat ini Tidak merasa bahagia Itu menjalani karma Jadi ini Intropeksi diri Banyak ini Iya Disini masih stuck Jadi hubungan ini Di bulan Janua Di Juni Juni Masih sama-sama Menggantungkan Belum ada Titik terang ini Kalau bunda rasakan Terutama Bila kalian Diling dengan Elemen api Aries Leo Sagittarius Mereka Berusaha Menggantungkan hubungan ini Bila kalian Diling dengan elemen Api Yang bunda rasakan disini Karena disini Masing-masing ego Masih ego Tapi Bila dari elemen Tanah Udara Dan air Mereka Seperti Bertindak Tetapi Bertindak ini Keinginan Pisces Inginnya berakhir Atau inginnya Kembali bersama Seperti itu Tindakan mereka Ya disini Akan datang Walaupun Berbagai Badai Ombak Tsunami Mereka akan datang Berbicara Kepada kalian Bisa ini Beda daerah Beda Banyak perbedaan Pula di bagian sini Beda negara Beda status sosial Juga disini Karena ada Fihak ketiga Disini Mereka akan Bicara Berkomunikasi Disini Klarifikasi Masalah Apa yang terjadi Seperti itu Yang energi Di bagian sini PISK Semangat semua Kita lihat Energi Disini Bagaimana Energi Kalian Disini Sepertinya Kalian ini Sepertinya Pasangan kalian Atau kalian Ini Memutuskan Keputusan Ini seperti Ada keputusan Sudah disini Mungkin Sebagian Sudah selesai Healing Dan Sisa bertindak Seperti itu Sisa bertindak Kita lihat Keputusan Sedihanya Keputusan mereka Mereka Ingin Menyelesaikan Masalah Ini Masalah Digantungkan Ini masalah Sepertinya Sudah sekitar Satu tahunan Ini Sama-sama Terumbang Ambing Masalah Kalian Disini Mereka Memutuskan Menyelesaikan Masalah Satu Persatu Kalau bunda Rasakan Disini Ya Dan mereka Memutuskan Memang Bagaimana Hubungan Ini Bisa Diperbaiki Dan Ini pula Memutuskan Bagaimana Satu Persatu Diselesaikan Masalah Mereka Jadi Disini Keputusan Mereka Mereka Tidak Sekaligus Menyelesaikan Semua Masalah Yang ada Di dalam Kehidupan Mereka Mungkin Ada masalah Pekerjaan Mereka Selesaikan Dulu Dengan Fokus Dengan Masalah Pekerjaan Baru Hubungan Kalian Bisa Saja Mereka Selesaikan Dulu Masalah Dengan Fihak Ketiga Baru Kalian Kenapa Disini Banyak Pemblokiran Komunikasi Kita Lihat Bagaimana Energi Disini Ya Disini Saat Ini Energi Kalian Akan Menjadi Orang Semakin Bijak Kalian Dan Kalian Mencari Tau Apa Yang Terjadi Mencari Seperti Solusi Kalau Bunda Rasakan Solusi Masalah Kalian Selama Ini Jadi Ini Kunci Brai Bro Akan Ada Terbuka Ya Masalah Kalian Selama Ini Terumbang Ambing Ini Akan Ada Penyelesaian Yang Baik Secara Bijak Dan Disini Kencangnya Diling Dengan Elemen Tanah Capricorn Virgo Taurus Dan Elemen Udara Aquarius Gemini Libra Seperti Itu Kalau Bunda Rasakan Disini Kita Lihat Keputusan Pisces Pisces Memutuskan Bagaimana Hubungan Ini Berakhir Dengan Baik Seperti Berakhir Dengan Secara Ya Secara Ya Seperti Berakhir Hubungan Apabila Begini Keputusan Ini Kalau Bunda Tangkap Energi Disini Bagaimana Keputusan Kalian Mengakhiri Hubungan Ini Atau Mengawali Hubungan Ini Tanpa Harus Menyalakan Dan Harus Memperbaiki Intropeks Sediri Masing-masing Seperti Itu Keputusan Pisces Dan Disini Pisces Yang Menentukan Ingin lanjut Atau Berakhir Hubungan Ini Jadi Disini Pisces Kalau Bunda Sarankan Kalian Yang Merasakan Kalian Yang Memutuskan Hubungan Ini Karena Disini Energi Sangat Baik Sekali Kita Lihat Tindakan Tindakan Sidianya Mereka Sepertinya Agak Takut Gelisah Ada Kegelisahan Mereka Ada Ketakutan Untuk Berkomunikasi Seperti Berkomunikasi Beluan Mengawali Mengawali Berkomunikasi Apabila Kalian Sudah Mengawali Atau Bertanya Mereka Akan Berkomunikasi Karena Disini Masih Ketakutan Mereka Ada Apa Mereka Ketakutan Karena Perbuatan Mereka Sendiri Karena Disini Ada Fiat Ketiga Ya Tetapi Mereka Berusaha Ini Tindakan Mereka Saat Ini Mungkin Dia Memblokir Mereka Lagi Berusaha Seperti Mencari Rezeki Mencari Suatu Kebahagiaan Sepertinya Mencari Jati Diri Mereka Juga Kalau Disini Selesai Mencari Jati Diri Mereka Atau Mencari Rezeki Mereka Akan Mengabari Kalian Seperti Mengabari Kalian Berkomunikasi Bagaimana Hubungan Kalian Itulah Tindakan Mereka Kita Lihat Energi Disini Sepertinya Bra Keren Disini Kalau Bunda Rasakan Salah Satu Fiat Mungkin Mempunyai Kemampuan Dan Mampu Mengenal Menganalisa Apa Masalah Yang Selama Ini Yang Terjadi Di Hubungan Kalian Seperti Itu Saat Ini Semua Masih Healing Dan Ini Bertindak Sepertinya Merespon Komunikasi Ini Akan Merespon Komunikasi Dengan Secara Bijak Kalian Berdua Ini Karena Disini Akan Ada Pembicaraan Tapi Pembicaraan Kalian Berdua Ini Kalau Bunda Rasakan Ini Pembicaraan Ini Mengenai Keputusan Mengenai Hubungan Yang Sudah Berakhir Seperti Itu Kalau Bunda Rasakan Tindakan Siapapun Mungkin Ini Pisces Atau Sidianya Pisces Sebenarnya Kalian Ini Kalau Bertindak Sebenarnya Kalian Masih Cinta Kepada Siapapun Yang kalian Ingin Tahu Dari Elemen Tanah Elemen Udara Dan Elemen Air Kalian Masih Sebenarnya Berat hati Memutuskan Dan Bertindak Untuk Berpesa Karena disini Kalian Belum Mampu Move on Belum Mampu Move on Disini Kalian Masih Sangat Cinta Mereka Tetapi Ini Karena Tidak Ada Kepastian Kalian Terpaksa Memutuskan Harus Mengakhiri Hubungan Ini Ya Benar Dan Disini Pula Mungkin Salah Satu Fihak Mungkin Sedihanya Terlalu Dominant Terlalu Mengatur Kehidupan Pisces Atau Pisces Yang Mengatur Karena disini Muncul Energi Elemen Api Sepertinya Disini Salah Satu Fihak Lebih Dominant Di Dalam Hubungan Ini Akhirnya Pisces Memutuskan Mengakhiri Hubungan Ini Terutama Ini Karena disini Muncul Energi Secara Ya Kalau Di Dalam Tindakan Energi Api Aries Leos Agitarius Disini Sepertinya Hubungan Kalian Akan Berakhir Brai Bro Bila Ini Kalian Tidak Ya Ada Ada Mengalah Salah Satunya Bila Masih Unjuk Jago Ego Disini Hubungan Ini Akan Berakhir Ya Seiringnya Waktu Akan Berakhir Jadi Disini Ada Titik Batas Kesabaran Di Hubungan Ini Bila Dari Elemen Tanah Capricorn Virgo Taurus Disini Mereka Akan Berbicara Seperti Itu Berbicara Apa Yang Diputuskan Pisces Mereka Akan Lakukan Begitu Pula Dari Elemen Air Bukan Dari Elemen Udara Aquarius Gemini Libra Mereka Juga Menunggu Suaranya Ya Menunggu Suara Dari Pisces Berarti Menunggu Keputusan Dan Tindakan Pisces Bila Kalian Ingin Mengakhiri Mereka Akan Mengakhiri Tetapi Bila Dari Elemen Api Justru Ini Sama Sama Ingin Mengakhiri Hubungan Ini Karena Sudah Sudah Jenuh Bosan Seperti Itu Kalau Bunda Rasakan Di Bagian Sini Coba Kalian Santai Sejenak Ini Santai Dulu Jangan Dulu Saling Berkomunikasi Berkomunikasi Dengan Cara Kasar Agar Hubungan Kalian Tidak Berakhir Atau Jangan Terlalu Seuzon Atau Berburuk Sangka Dan Menyalahkan Diri Kalian Tetapi Perbaiki Apa Yang Salah Di Dalam Hubungan Kalian Terutama Memperbaiki Diri Dulu Sayang Diri Kalian Agar Hubungan Kalian Ini Berakhir Dengan Kebahagiaan Bukan Berakhir Dengan Kehancuran Kalian Rasakan Berakhir Dengan Kehancuran Bila Kalian Sama Sama Ego Dalam Hubungan Yang Sebelah Kanan Sepertinya Hanya Ini Terima Kasih Semua Jaga Kesehatan Tabi Semangat